maksudnya ini harus klarifikasi juga bahwa muka indonesia kenapa kita juga muka indonesia ganteng kita juga dengan wajah asli indonesia kita juga ganteng cantik segala macem ya kalau misalnya wajah agak kebarat-baratan yang penting kan yang penting adalah hatinya kita tetap adep ke timuran ini dia bule, kalau saya pak le kamu merasa mirip sama bule gitu gak ada ngerasa perasaan eh iya aku kayaknya emang kayak bule juga kemarin saya rambutnya agak gondrongan ya yang ada di foto tadi itu pas di depan balam bagus banget kok dipotong nah tuh kan lebih bagus kayak gini sih padahal dari ayahnya sih ya cuman dia dari kakaknya yang cewek sama mamanya itu rambut sampe kaya mad gaper apalah kaya gitu udah potong ya kan mama gitu ya kan yaudah disuruh, akhirnya mau gak mau tiba-tiba saya bilang enggak ngepotong udah bagus gondrong, gondrongin kalo bisa sampe segini iya bener-bener ini ayahnya mah kadang ih lu mah gak liat ayah kadang-kalanya ayahnya itu dan saya menganggap anak itu bukan sebagai anak tetap aja sebagai sahabat udah mulai saya anggap kayak gitu saya anggap temen segala macen kadang-kadang lo ngomongnya yaudah jadiin temen aja gua lu tapi pada saat lagi butuh itu penekanan baru ngomong saya kamu iya kan mendidik anak jaman sekarang berbeda ya iya gimana didikan ayah menurut kamu baik apa yang paling kamu suka dari didikan ayah kamu dikasih banyak apa apa yang paling kamu suka apa memberikan kebebasan tapi bertanggung jawab oh itu ya bedanya ayah sama mama apa sayang kayaknya sih kalo ayah dikasih naik motor tapi kalo bener gak dimulai contoh hal kecilnya itu ya jadi kebebasan tapi ya seorang mas Eko walaupun bercanda apa segala macem tapi ya ada momen-memen tertentu galak tegas itu pasti ada bener gak mas Eko? iya pasti ada begitu bener orang bilang galak tegas gitu kalo dirumah dibilangnya cerewet gimana sih di rumah cuma cerewetan mana mama sama papa sama aja sih cerewetan nya sama tapi galak gak kalo ayah di rumah? enggak malah lucu kalo marah marahnya kayak gimana coba? marahnya gimana marahnya? marahnya? kalimatnya misalnya gimana ya? udah gua bilang loh jangan keluar malam saban maghrib belum keluar terus udah di hape loh enggak enggak gitu kalo ayah? apa sih kokondawi? ekspresinya aja kalo lagi marah tuh gimana? eh kalo marah tuh giginya suka dikeluarin kayak kalo udah kesel gitu itu bukan marah itu gemes Mereka marahnya kayak gitu? serut aja sih emang ada yang takut anak-anak lajit gain? Ini kalo marah sama dia gitu, kalo marah sama mamanya beda lagi. Gimana? Tapi kamu kalo ayah marah walaupun cuma... Takut. Gitu. Kamu takut ga? Engga. Engga lah. Kalau marahin balik. Malah kamu marahin balik. Kenapa kamu marahin balik ayah kamu? Seru. Jadi di lawan-lawanin gitu dia? Iya jadi pecanda. Seru. Iya jadi pecanda. Kamu makan udah malam banyak banget. Kalau banyak kenapa? Gitu. Lebih enak banyak dong. Biar cepet habis gitu. Oh sudah ngebales.